Pemirsa masih bersama kami dalam program Hot Ekonomi, kita masih akan melanjutkan perbincangan bersama dua narasumber saya, tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu data-data yang akan disampaikan oleh rekan Andra Lasmana. Andra, silakan. Ya baik, terima kasih Popi. Rupiah memang masih belum mampu kembali ke tren apresiasi. Apalagi indeks dolar AS juga terus menguat di tengah perbaikan ekonomi AS serta potensi perang dagang yang sejak pertengahan April lalu telah membuat dolar menguat sekitar 7%. Kita akan lihat ini pergerakan rupiah dari versinya Bloomberg dari 4 September 2017 ini di angka 13.339 rupiah per dolarnya. Kemudian melemah di tanggal 2 Oktober menjadi 13.540 rupiah. Kemudian di tanggal 1 Desember 2017 ini sedikit menguat di angka 13.523 rupiah. Namun di bulan April, tepatnya tanggal 16, turun menjadi atau melemah di angka 13.780 rupiah per dolar AS. Selanjutnya kita lihat ini pergerakan nilai tukar rupiah dari bulan Mei sampai dengan September di tanggal 23 Mei tahun 2018 di angka 14.209 rupiah per dolar. Kemudian sempat menguat di tanggal 6 Juni dengan angka 13.853 rupiah per dolar. Kemudian sampai dengan tanggal 5 September 2018 ini turun atau melemah di angka 14.938 rupiah per dolar AS. Dalam kursi referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR, Bank Indonesia, rupiah tercatat berada di level 14.927 per dolar pada 5 September 2018. Ini kita akan lihat pergerakannya dalam satu tahun terakhir. Ini kursi referensi JISDOR di tanggal 4 September 2017 di angka 13.345 rupiah per dolar. Kemudian turun sampai dengan tanggal 1 November 2017 di angka 13.592 rupiah per dolar. Sempat naik lagi di 4 Desember namun selalu turun sampai dengan 1 Maret menjadi 13.793 rupiah per dolar AS. Dan di tanggal 2 April 2018 sedikit menguat menjadi 13.750 rupiah per dolar AS. Berikutnya untuk bulan Mei tanggal 2 di angka 13.936 rupiah per dolar. Sempat menguat di tanggal 7 Juni namun turun sampai dengan 5 September menjadi 14.927 rupiah per dolar AS. Ya bukan hanya rupiah yang melemah, fluktuasi mata uang juga terjadi di banyak negara lainnya termasuk negara-negara dengan perekonomian kuat seperti Tiongkok dan Korea Selatan. Ini kita lihat mata uang dunia terhadap dolar AS. Year to date per 5 September 2018 hingga pukul 14 lebih 50 waktu Indonesia Barat. Rupiah turun terdepresiasi 10,17 persen. Kemudian peso Argentina juga terdepresiasi cukup besar 52,14 persen. Kemudian Lira Turki 43,05 persen. Real Brazil 20,30 persen. Rubele Rusia 15,80 persen. Dan Rupiah India 11,20 persen. Kemudian Yuan Tiongkok terdepresiasi 4,86 persen. Won Korea Selatan 4,59 persen. Batailan 0,94 persen. Ringgit Malaysia 2,11 persen. Dan peso Filipina 6,78 persen depresiasinya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kembalikan Anda, Popi Zedra. Baik, Andra, sebagian kalangan ini membanding-bandingkan soal kondisi saat ini dengan situasi saat terjadinya krisis keuangan tahun 1998 lalu ya. Apakah Anda memiliki data soal ini? Ya baik, Popi. Sebagai mana juga telah disampaikan oleh Menko Perekonomian, Darmena Sution. Fundamental perekonomian Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibanding 20 tahun lalu. Selain itu, akar dari krisis keuangan 1998 memang dari Asia. Sementara saat ini, ekonomi Amerika Serikat serta kondisi di Turki dan Argentina menjadi sentimen dengan dampak yang cukup besar. Kita akan lihat, ini data-data perbandingan antara krisis tahun 1998 dan juga 2018 tahun ini. Tahun 1998, ini perbandingan depresiasi rupiahnya terkoreksi minus 254 persen. Sementara di tahun 2018, ini hanya 11 persen. Kemudian untuk cadangan devisa, pada tahun 1998 di angka 23,61 miliar USD. Namun di 2018 ini, cadangan devisa kita masih di angka 118,3 miliar USD. Dan peringkat surat utang pemerintah saat tahun 1998 itu jang. Kemudian di 2018 ini, layak investasi atau investment grade. Berikutnya, untuk net capital inflow, di tahun 1998 ini minus 2.470 miliar USD. Sementara di tahun 2018, ada di 4.015 miliar USD. Dan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun 1998 itu minus 13,34 persen year on year. Namun di tahun 2018 ini, di angka 5,27 persen year on year. Sementara untuk inflasi Agustus tahun 1998, ini sangat besar 78,2 persen year on year. Namun di tahun 2018 ini, hanya 3,2 persen year on year. Ya demikian data yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda, Poppy Zedra. Baik Andra, terima kasih. Pemirsa, kami lanjutkan Hot Economy sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.